Itu baru poin satu, poin satu aja panjang Oke, kita lanjut poin dua aja dulu Oke, poin yang kedua, nah tadi di awal kan tidak menerima keadaan saat ini Akhirnya dia bakal mengeluh, membanding-bandingkan, marah-marah Dan lari ke poin kedua, yaitu apa? Menyesali masa lalu Nah, jadi kan akarnya dari awal itu ya Akar kedua, menyesali masa lalu Coba ya, aku tadi gak usah ngepon dia deh Coba deh, aku gak usah pergi sama dia deh Coba, terus sesalin Kalau dua aku itu sekolah yang bener ya Coba aku dahin dulu nabung ya Mungkin sekarang keadaan corona ini aku bisa saving lebih banyak Terus sesalin masa lalu Makanya ada dua kata yang menjebak dan sangat mematikan Yaitu adalah if only, seandainya saja Nah, makanya buat pemerhati yang sering kali membiasakan diri Lalu, coba ya Seandainya dulu aku gak bernikah dengan dia Seandainya waktu hamil aku jaga emosi Biar anakku gak bandel kayak sekarang deh Seandainya loh, itu gak ada abisnya Jadi hanya akan menimbulkan permasalahan yang baru Jadi ketika sadar kita sudah masuk ke ranah yang poin dua ini Itu harus cepat direk? Enggak Semua ini sudah takdir datang dari Allah Dan kita harus menerima Nah, ini dua poin kode kita sebagai seorang muslim Kita kan harus beriman ya Pada enam hal Nah, ketika kita tidak menerima Apa yang terjadi sama kita Dan kita mulai menyesali masa lalu itu Itu sudah tidak beriman di poin yang ke-6 Tidak menerima kode-kode-kodenya Allah Nah, di sini kan kita gak boleh Makanya di kelas juga dilatih Itu sebagai motivasi Kalau kamu seperti ini terus Kamu sudah mengingkari Allah Apa bedanya kamu dengan yang orang-orang belum musing gitu kan Makanya risetik kamu banyak terhalang Banyak apa sih Belum datang sama kamu semua impian atau doa doa kamu Yang mungkin ini Terlalu banyak terjebak dengan menyesali masalah Itu poin yang kedua Kita lanjut ke poin yang ketiga Nah, seperti tadi Tidak menerima saat ini Itu bisa juga kita langsung mengkhawatirkan masa depan Ya kan kebalikan yang tadi Masalah juga Ini masalah juga kan Ini trio Tiga hal ini trio ganden yang luar biasa Ini selalu Jadi sudah kayak paket lempap kan ya Paket bombo Yang dimana kalau kita sudah tidak menerima saat ini Biasanya kita akan menyesali masa lalu Dan mengkhawatirkan masa depan Ini tiga ini pasti terikat Makanya itu kuncinya tadi di awal itu Harus belajar langsung menerima Gitu ya 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 Aduh gimana ya keadaan ekologi ini Nanti anak-anak kalau sekolah gimana Ini dapur gimana Terus aduh ini bisnis gimana Terus semua khawatir Kita kayak seolah gak punya awal yang sudah menentukan Mereka udah jelas ya Kalau di muslim itu Rizki itu udah olah tentukan Dari sebelum kita lahir Mas sebelum kita diciptakan gitu kan Tapi kita selalu aja masih mengkhawatirkan itu Jadi itu yang namanya impact bias Jadi Apa Dampak yang masih gak jelas Masih bias Tapi kita pikir ini udah lem banget Sampai makanya Apalagi nih kalau Para remaja yang masih suka galau tuh kan Artinya kan galau itu masa depan ya Aduh nanti gimana ya Kalau ketemu dia di kelas Nanti gimana ya kalau ketemu di ini Waduh itu Apa Karena hal sepelek Kita tuh sampai Lipuh lah Istilah bahas sebenarnya Hanya memikirkan hal-hal yang belum kejadian Jadi Puntan-puntan orang-orang yang bodoh Kalau seandainya Kita Memikirkan Apa Yang belum kejadian kan Bodoh gitu kan Jadi akhirnya nanti kita akan Punya dua Apa Keburukan terjadi itu dua kali Saat ini Yang memikirkan masa depan Dan kalau seandainya berada kejadian Kita juga jadi Apa Beban lagi buat kita Jadi dua kali lihat ketenema ini ya Jadi lebih baik Ya udah Gak usah dipikir Masa depan gimana Jalanin aja Gitu Jadi Nah Ternyata Dalam penelitian itu juga Ada yang namanya Psikological flexibility Yaitu Kemampuan seseorang Dalam menyesuaikan diri Jadi gini Kalau kita Mulai masuk ke kejadian Misalnya kita Enggak lah Sulit Sulit memaknai positif Terus mulai nih Muncul rasa-rasa Ketakutan yang luar biasa Tentang masa depan kita Nah Yakin di dalam diri kita Bahwa kita punya Kemampuan untuk Beradaptasi dengan hal itu Dan menurut penelitiannya 90% Apa yang kita takutkan Itu tidak akan pernah kejadian Coba deh Mariana ingat-ingat ya Masa lalu Yang dulu Mariana pernah bayangin Uh ini masih bakal begini Nah pas sekarang Itu kejadian gak? Enggak juga Jadi ngapain dipikirin Mariana capek-capek gitu kan Jadi Tapi kadang sulit juga gitu Orang yang punya kebiasaan Mengkhawatirkan masa depan ini Karena sudah terbiasa Seperti itu Akhirnya ketika ada kejadian Ya terjadi lagi Seperti itu Nah gimana nih Kak Salasun? Ya itu kan Kembali lagi ke habit Jadi Kiatu bisik itu bener-bener Di kelas itu kan Merubah habit mereka Kalau mereka yang gak Ini habit kamu Yang perlu kamu sabar Perlu kamu paksain Diterapin dalam diri kamu Baru kan berhasil gitu Kalau misalnya kamu yang Oh gitu dong Tapi gak mau diamalin ilmunya Gak mau dipraktekin Karena nanti kan dikasih tugas ya Kasih tugas-tugas Kasih PR gitu kan Ada tulis-menulis gak? Oh ada Sampai gambar-menggambar Malah ada Karena kan menulis itu Dalam bentuk terapi ya Jadi kita akan suruh mereka Untuk menuliskan sesuatu Sampai digambar Pokoknya yang tak ditempel Di tempat yang sering kamu lihat Untuk bisa Biar menyemangati Mengingatkan gitu Seperti itu Di kelas itu luar biasa Dan ketika dikasih tugas Itu akan terlihat Di sebelah mana Kita ngedrop Misalnya dimana nih aku tuh Gak bisa berubah itu Sebelah mana Itu nanti akan ketahuan Kalau di kelas Di situ kita mulai angkat lagi Coba deh ini 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 Jadi emang sih Semua itu Tergantung dari kebiasaan kita Yang sekarang dari masa lalu kan Nah di masa lalu ini Yang sering menjibak itu Perlakuan kita Apa sih trauma-trauma kita Di masa lalu yang menjibak Di diri kita disini Jadi intinya Intinya itu sebenarnya gini Mbak Dana Kita tuh gak punya koneksi Di diri sendiri Kita gak tau diri kita siapa Kita gak ngerti kita maunya apa Yang kita sibukkan setahunnya adalah Memerhatikan orang Memerhatikan lingkungan Memerhatikan berita Padahal kita tau sendiri ya Berita itu dibuat Agar menarik itu adalah Pasti berita-berita buruk Iya gak? Untuk menjuangkan pasti gitu Selain itu pasti yang buruk Kita nikmati hal-hal yang buruk Kita awasi Kita cerna Tapi untuk mengenal diri sendiri Memahami diri sendiri itu Mbak Dana Dan maksud juga Kalau misalnya Orang suka nonton Drakor gitu ya Apalagi itu Apalagi itu mana Seperti bawa emosi Betul Dan pada kenyataannya kan Emang jarang ada laki-laki yang Seperti di drama Korea itu ya Yang romantisnya luar biasa Bikin gumus-gumus Luar biasa itu Emang jarang banget Tapi kita Menginginkan Sama-sama laki-laki seperti itu Kita cari Atau bahkan kita tempelkan Sama pasangan kita sekarang Nah itu yang bahaya Pas melihat pasangan kita pasti jauh banget Dari lakitanya jauh banget Makanya hati-hati ketika Mendapatkan apapun yang datang sama kita Kita harus punya benteng Untuk bisa Menetralisir Jadi gak bisa dimasukin ke otak Dipahami Dicengan Apalagi masukin ke hati Itu ya Itu luar biasa Jadi Emang harus ada proses-proses Bagaimana kita harus Mau merubah pola pikir kita Jadi pola pikir itu Lagi akan dipahami Apa nih Yang harus diperhatikan oleh teman-teman Yaitu di Unseen respon Jadi Ada dua hal yang harus kita perhatikan Yaitu Hati dan pikiran Dua hal itu gak pernah Kita Apa Kita perhatikan Karena apa Karena kita sibuk dengan Memperhatikan action kita Sikap kita sama orang lain Agar apa Agar puji orang Kita sibuk Apa Menunjukkan hal-hal baik Depan orang lain Tapi kita gak pernah merhati Hati kita suka gak Pikiran kita nerima Atau gak Terus Sering ditarik Yang penting Depan orang lain Bagus Sedangkan saya tuh Pagikan orang hebat Padahal Ketika dalam kesendirian Kita tuh merasa sedih Merasa hambat Kadang dalam keramaian Kau merasa Karena sebenarnya Bukan itu yang Pendengar inginkan Pemerhati Dan inginkan Nah Ketika dia gak paham Dia gak ngerti Dia cuma Kayak apa sih Kayak orang jalan Gak paham apa-apa Kayak orang-orang Dia nganggap Ngikutin orang Aja gitu Padahal dia bukan Pengen ke mall Tapi karena cuma Ngikutin orang Dia yang ikut ke mall Ikut ke sini Padahal dia bukan Bukan butuh ke mall Misalnya dia butuhnya Ke masjid Tapi kalau kita nanti Di kelas itu Akan Bilajar Bagaimana Kamu harus punya Koneksi Kediri kamu sendiri Makanya kan Kita akan cari Inner child-nya Kita akan cari Traumanya Kita akan cari Ego-ego Dianya Di sebelah mana Itu Insya Allah Nanti kalau di kelas Bismillah Semua Dengan doa Allah Intinya sih Kalau Perubahan itu Terlalu lebih kepada Kekuatan doanya Minta doa sama Allah Karena Ikut kelas pun Belum tentu juga Kalau misalnya Allah memang Minta doa Kita kurang kuasa Sama Allah Itu gak akan Pernah kerja Jadi kita hanya Menikuti Dianya Pertanyaannya Kalau misalnya Kita ikut kelas Sementara Umur kita Misalnya Sudah Di atas 40 Di atas 50 Sementara Masalahnya Sudah berpuluh-puluh Tahun Ada Apakah Nanti juga Itu akan Berpengaruh Terhadap diri kita Pengaruhnya Diterapisnya Jadi Bismillah Semua Juga Apa Insya Allah Kita coba Emang Untuk umur Ada Sedikit pengaruh Tapi Aku selalu Semangatin Mau berumur Berapapun Kamu Kalau kamu Itu ingin Berubahnya Kuat Doanya Kuat Minta sama Allah Insya Allah Kamu bisa Berubah Jadi jangan Terhalang sama Umur Karena Kita Sini Aku berusaha Mungkin Kita Sebagai Mentor Mentor Itu adalah Meminta Kesabaran Dari Pesertanya Untuk Mau Kita Tanya-tanya Untuk Kita Terliti Terus Kita Suruh Merjain Tugas Kamu Nanti Melakuin Terapi Syukur Nanti Ini Itu Harus Mau Itu Aja Karena Hanya Dengan Cara Itu Kita Bantu Mereka Kendali Di Tangan Mereka Peserta Masing-masing Sida Sama Allah Tapi Insya Allah Jangan Patok Sama Umur Masih Bisa Jadi Jangan Under Estimate Ya Terus 50 tahun Isi Ada 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 Sampai 56 Malah Jadi Emang Beda-beda Setiap Orang Ada Yang Umurnya Sama 55 Tapi Yang Satu Karena Semangat Luar Biasa Dia Benar-benar Mau Perbaiki Nanti Kita Ajar Kesini Untuk Sharing Session Dia Itu Dia Temperamen Luar Biasa Dulunya Pemarah Sampai Kalau Ada Orang Yang Ngomong Sedikit Dia Kesibung Dia Dateng Dia Dia Maki-maki Ya Itu Kemarin Kita Sempat Ngomong Sama Sekarang Aku Ya Allah Gak Bisa Kayak Gitu Malah Sampai Sekantornya Aja Aneh Gitu Kok Ibu Bisa Berubah Ya Asal Dulu Kau Melihat Mata Ibu Kayak Orang Yang Kejam Tapi Sekarang Kau Melihat Mata Ibu Kayak Orang Terlokasi Sampai Serius Iya Dibilang Itu Luar Biasa Jadi Insyaallah Walaupun Sudah Berumur Kalau Masih Semangat Pengen Lubah Diri Dan Boanya Kuat Itu Beliau Juga Begitu Karena Traumanya Luar Biasa Dan Itu Saya Di Jor Saya Banyak Mentoring Beliau Tapi Beliau Benar Benar Setiap Masuk Kelas Semangat Dia Merhati Dia Setiap Gini Dia Pakai Ilmunya Sampai Dia Tulis Di Meja Di Tempat Kerja Di Simpan Jadi Luar Biasa Usahanya Makanya Ibu Sampai Ke Tetik Bukan Karena Saya Tapi Karena Ibu Sama Allah Koneksinya Keren Jangan Bilang Sama Semua Orang Disana Yang Melaka Sudah Melakukan Dosa Banyak Terus Nggak Bisa Berubah Itu Salah Banget Ibu Sejadi Inspirasi Bukan Orang Lain Dimana Sudah Banyak Berbuat Dosa Tapi Allah Masih Mau Membalik Ibu Ke Masa Yang Sisi Terbaiknya Sekarang Jadi Penasaran Siapa Yang Mau Sharing Tapi Kita Lanjut Ke Poin Keempat Nah Tadi Kan Yang Tiga Itu Kriau Gandeng Sati Hati Ketika Awalnya Tidak Menyelesai Masa Lalu Terus Khawatir Masa Depan Itu Harus Hati Hati Nah Yang Keempat Ini Adalah Yang Paling Bahaya Apa Itu Tidak Bisa Memaafkan Orang Lain Nah Ini Paling Bahaya Kenapa Karena Ini Langsung Menyerang Fisik Jadi Buat Orang Yang Pendendam Tidak Bisa Maafin Itu Siap Fisiknya Kan Raku Itu Malu Jadi Makanya Buat Teman Teman Yang Udah Punya Gejala Gejala Sakit Yang Apasih Yang Cronis Yang Misalnya Dari Tinggi Tidak Berhenti Terus Asam Orat Gula Yang Penyak Lainnya Tumor Kanker Karena Dia Menyimpan Dendam Yang Tidak Bisa Termaafkan Tapi Ada Kasus Yang Dia Sakit Fisik Seperti Itu Jadi Dia Kanker Cuman Pas saya Tanya Karena Tidak Ada Dendam Apa-apa Tidak Aku Sudah Maaf Ini Tidak Ada Ini Tidak Dia Bila Tidak 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 Sampai Saat Ini Saya Memahas Jadi Wah Kenapa Dia Pas Tidak Bisa Ingat Tapi Setelah Saya Tidak Dia Ingat Dia Punya Dendam Setelah Diterapi 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 Alhamdulillah Kalau Di Analisa Kita Ini Bawa Praduga Jadi Dia Berdasarkan Penelitian Rata-rata Misalnya Kalau Misalnya Sakit Di Area Dada Itu Biasanya Punya Masalah Tekangan Dengan Pasangan Gitu Kalau Di Di Rahim Biasanya Dengan Ibu Di 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 Punggung Misalnya Penggel Sakit Yang Tidak Jelas Di Punggung Itu Emang Terkad Terkad Gitu Lha Nanti Kita Cek Ke Si Peserta Mereka Gak Pernah Gak Sedikit Yang Mereka Penolakan Tapi Akhirnya Kita Sedikit Sedikit Ternyata Keluar Semua Yang Trauma Trauma Di Masa Lalu Kita Bantu Dia Ayo Berdamai Ayo Pak Berdamai Dengan Hal Itu Udah Capek Dan Allah Yang Menyelesaikan Semua Itu Itu Bukan Urusan Kita Itu Bukan Rahat Kita Jadi Pada Intinya Orang Yang Pendendam Itu Ibaratkan Menggenggam Kemarah Itu Seperti Minum Racun Dan Berharap Orang Lain Meninggal Coba Diterang Minum Racun Tapi Pengen Aku yang meninggal Mungkin Nggak Karena Yang minum Racun Banana Yang Pengen Banana Harapnya Yang meninggal Aku Nggak Mungkin Itu Orang Marah Jadi Misalnya Banana Kesel Aku Karena Aku Ngomong Gak Baik Banana Marah Sampai Tintan Itu Aku Terus Mereka Marah Sedangkan Aku Mereka Jadi Aku Have fun Coek Marah Tidak Tau Kalau Banana Marah Karena Mungkin Aku ketika Ngomongnya Cuma Bercanda Santai Asik Asik Tapi Banana Mengalami Sebenarnya Luar biasa Bisa Bertahun Tahun Mungkin Itu Tidak Bisa Termaafkan Oleh Banana Itu Hanya Membuat Amarah Semakin Membesar Sebenarnya Karena Opini Opini Orang Yang Gak Bisa Lihat Permasalah Secara Subjektif Yang Bisa Jadi Makin Membuat Kita Parah Itu Yang Harus Hati Hati Jadi Kalau Meluapkan Amarah Itu Ada Caranya Jadi Gak Harus Langsung Ke Orang Yang Marah Itu Gak Boleh Dipendam Dalam Dia Juga Gak Boleh Yang Harus Ada Didamaikan Langsung Nah Ini Klasiknya Diajari Bagaimana Cara Langsung Ketika Kita Sakit Hati Marah Sama Orang Kita Langsung Berdamai Tetap Itu Bisa Kita Pakai Teknik Scare Jadi Itu Hanya Dalam Hitungan Beberapa Menit Mudah Segalah Manas Saja Tapi Efeknya Itu Luar Biasa Itu Bisa Langsung Bikin Kita Damai Langsung Oh Dia Hilang Makanya Itu Kita Di Kelas Berlatih Ibu Tolong Pakai Ini Misalnya Anggapkan Ada Orang Yang Masalah Masalah Menumpuk Sehingga Membuat Dia Terjebak Saat Ini Peserta Pokoknya Untuk Yang Kedepannya Jangan Ditambah Lagi Ini Badan Ibu Udah Repot Tolong Untuk Yang Kedepan Kedepan Langsung Tapping Langsung Tapping Jangan Tambah Yang Dulu Ya Itu Kedalanya Sepada Aja Peserta Yang Males Kadang Ngerasa Ngerasa Ah Adalah Ngapain Gitu Capek Egonya Dia Yang Menghalami Untuk Melakukan Penyelesaian Jadi Ada Ego Dalam Dili Kita Yang Akan Berusaha Semaksimal Mungkin Agar Kita Tidak Menjadi Lebih Baik Itu Biasanya Orang Yang Terjebak Bukan Tidak Maksudnya Kita Membiasakan Diri Memilih Si Ego Buruk Untuk Mengatur Hidup Kita Nah Itu Jadi Kalau Kita Membiasakan Itu Kita Untuk Merubah Membiarkan Diri Kita Yang Mengatur Diri Kita Rada-rada Pro Proses Ya Nah Itu Perlu Perlu Bimbingan Dan Ketika Mereka Males Sekian Tugas Males Stepping Itu Rada-rada Susah Sembuhnya Tapi Untuk Teman-teman Yang Kayak Ibu Tadi Itu Kemarah Luar Biasa Tapi Ketika Dia Mau Belajar Dengan Sendirinya Memperhatikan Maksain Diri Dio Stepping Dio Selesaikan Semua Sampah Sampah Alhamdulillah Tidak Perlu Proses Sama Tidak Sampah Sekalun Kita 4 Bulan Mau Sadi Udah 2 Bulan Ada Perubahan 4 Bulan Sekalang Luar Biasa 4 Bulan Kita Baru Dekat Luar Biasa Jadi Tidak Usah Takut Buat Teman-teman Yang Sekarang Mendengarkan Dan Merasa Aku Punya Dengan Sama Si A Aku Punya Dengan Sama Si B Jangan Takut Datang Kalau Bisa Hubungin Nanti Langsung Aku Pengen Hidang Ini Sekarang Ini Juga Karena Ini Buat Aku Menyiksa Silahkan Nanti Insyaallah Ada Dari Lawan Kita Teman-teman Yang Bisa Membantu Untuk Melakukan Sat Dalam Dirinya Biar Dia Bisa Memperedam Marahnya Dan Bisa Memaafkan Gitu Nah Ini Terkadang Gini Ketika Kita Berusaha Untuk Memaafkan Memaafkan Orang Yang Membuat Kita Dendam Itu Kita Baru Maafin Eh Dia Bikin Salah Lagi Dia Udah Bikin Kita Jengkel Lagi Nah Ini Yang Kadang Menjadi Penghambat Orang Untuk Memaafkan Gimana Gitu Makanya Aku Selalu Bilang Gini Bu Yakin Sudah Maafin Aku Udah Maafin Dia Beneran Loh Dia Nyebelin Begini Bu Cek Lagi Hati Kalau Ibu Sudah Memaafkan Gak Mungkin Ibu Intonasinya Tinggi Begitu Ibu Belen Iya Iya Ibu Cek Lagi Hati Yang Maafin Itu Sikap Ibu Apa Hati Ibu Sikap Pikiran Hati Ibu Apamanya Gitu Coba Kalau Ibu Bener Bener Maafin Dengan Hati Itu Maka Jadi Masalah Jadi Kita Seringkali Berjebak Dengan Merasa Sudah Memaafkan Sudah Ikhlas Aku Mau Sudah Sabar Dia Dia Sampai Dia Dia Sabar Itu Udah Beban Bagi Beran Itu Tidak Bisa Dipiku Bahwa Tekstur Ucapan Tekstur Sikap Ibu Masih Marah Mereka Ada Orang Mengatakan Aku Sabar Tidak Batas Nah Itu Kan Teore Yang Salah Ya Sabar Tidak Berbatas Tapi Sabar Tidak Batas Kurang Maha Bertau Tau Loh Aku Suka Seju Kalau Ya Allah Inget Dulu Kita Punya Kayak Gitu Kalian Membaka Amaran Luar Biasa Jadi Kalau Memang Betul Dia Sudah Maafkan Dari Dalam Hatinya Itu Tidak Seperti Bener Bener Dia Mau Orang Itu Gimanapun Misalnya Dikir Balik Depan Kita Itu Tidak Tergantung Karena Sebenarnya Yang Mengizinkan Diri Kita Terluka Oleh Seorang Ada Diri Kita Sendiri Bukan Orang Orang Ngomong Apa Juga Kalau Bisa Kita Ijinin Yata Itu Ya Menerima Saat Ini Itu Sumbarnya Di Awal Kalau Sudah Bisa Terima Dan Tidak Mengizinkan Saya Sakit Hati Orang Maka Sakit Hati Tapi Kita Mengizinkan Ya Aku Sakit Hati Udah Langsung Saat Itu Bener Sakit Hati Jadi Masalah Luar Biasa Yang Kadang Bertahun Tahun Sakit Jadi Semua Ada Dalam Kendari Kita Kita Mau Bersihin Kita Menjadi Orang Yang Baik Kita Jadi Pemaaf Ada Dalam Diri Kita Cuma Kita Harus Butuh Orang Untuk Bisa Memahami Diri Kita Ngerpi Maksudnya Nunjukin Jalan Aku Tidak Sampai Mere Tadi Sudah Maafin Pas Dicek Cek Tidak Belum Kita Bantu Coba Bu Kalau Kita Coba Safe Terapi Itu Biasanya Makin Nangis Menggaum Luar Biasa Marah Oke Bu Keluarin 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 Karena Yang Jadi Masalah Marah Sakit Hati Sama Seseorang Terus Kita Pandem Itu Bahaya Kemudian Banyak Orang Yang Terjadi Seperti Itu Iya Karena Kita Dibiasain Nama Orang Tua Kebanyakan Udah Cicik Tumpah Cerik Diam Brisik Keliat Semua Orang Jelek Akhirnya Kita Fokus Pada Kata Kata Itu Bahwa Ketika Kita Namun Masalah Ya Udah Diam Aja Dinasain Sendiri Aja Nangis 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 Di Malam Melak Nangis Sendiri Akhirnya Kita Terluka Dan Kita Nggak Paham Bukannya Kita Bangkit Kita Malah Memparah Diri Makanya Itu Kita Ajarin Bagaimana Ketika Kamu Melaknai Suatu Masalah Kamu Segini Biar Kamu Lati Diri Kamu Terus Menerus Setiap Masalah Datang Kamu Kamu Biasa Itu Ibu Yang Tadi Yang Memar Teman Berlapor Aku Kemarin Di Kantor Ada Yang Ngusilin Sampai Orang Sekantor Bilang Ibu Kok Mereka Digituin Sama Dia Ibu Biar Suka Marah 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 Dikompan Sama Orang Sekantor Tapi Aku Dibilang Gini Biar Dia Lagi Pengen Ngambil Dosa Dosa Aku Tenang Niat Cina Luar Biasa Wah Kok Bisa Ya Keren Sampai Dia Terharu Dia Alham Belah Ngajarin Ke Teman Temannya Sampai Teman Temannya Banyak Yang Mau Ikut Eh Haji Maju Ajarin Mereka Gitu Kan Karena Emang Terlalu Banyak Orang Tahu Tentang Ilmu Ini Biar Orang Terkoneksi Dalam Dirinya Biar Mereka Bisa Memahami Dirinya Sehingga Ketika Menghadapi Semua Masalah Masalah Apapun Itu Mereka Lebih Tenang Banyak Syukur Sama Allah Bisa Semua Manusia Itu Pasti Akan Diuji Jadi Ujian Itu Akan Berhenti Datang Nah Gitu Jadi Kalau Misalnya Kita Ngarep Hidup Kita Suatu Saat Akan Bahagia Gak Pernah Kena Masalah Gak Diuji Itu Bukan Hidup Iya Di Kumburan Makanya Bagaimana Caranya Kita Menghadapi Semua Ujian Yang Allah Berikan Dengan Syukur Dengan Rasa Kasih Sayang Sama Orang Jadi Ketika Kita Melihat Orang Mencelak Kita Memarahi Kita Kita Akan Memaknai Dia Bahwa Dia Adalah Mahluk Allah Yang Sempurna Dia Masalah Ini Hanya Ujian Dari Allah Untuk Aku Sampai Dia Yang Yang Alhamdulillah Terima Ya Allah Dan Aku Mohon Bimbinganmu Untuk Selalu Menjaga Hati Aku Itu Yang Enak Begit Nah Untuk Sampai Ketang Itu Kan Perlu Waktu Terlalu Proses Juga Tentunya Oke Kita Poin Kelima Dulu Oke Yang Kelima Itu Adalah Meletakkan Kebahagiaan Di Mulut Orang Lain Ini Penyakit Zaman Nau Jadi Ketika Orang Ngomong Apa Langsung Gak Peran Orang Bersikap Apa Langsung Sakit Hati Dibawa Dalam Dirasa Rasa Bikin Hidup Move On Nangis Sendiri Nangis Jangan Kata Kata This One Orang Yang Suka Main Instagram Youtube Facebook Ya Itulah Media Sosial Ketika Dapat Disla Luar Biasa Kenapa Tapi Kita Lebih Senang Dengan Like Tapi Ketika Ada Yang Comment Yang Gini Diubah Itu Bikin Hati Panas Itu Berarti Kita Sudah Menyerahkan Kebahagiaan Kita Dengan Orang Lain Kita Kasih Renat Kebahagiaan Kita Ini Pijit Boleh Bebas Aku Pijit Kamu Sudih Gini Setiap Orang Ngomong Apa Bersikap Apa Di bawah Peran Terus Ini Yang Bahagia Ini Enggak Boleh Jadi Kita Harus Punya Mental Kita Mau Diapain Juga Sama Orang Tetap Saya Yang Punya Kendari Terhadap Kebahagiaan Saya Oh Ini Hidup Saya Kan Memang Orang Terus Sama Kita Dan Kita Gak Bisa Membuat Orang Untuk Sesuai Dengan Apa Yang Kita Inginkan Kita Gak Bisa Membuat Semua Orang Setuju Dengan Apa Yang Kita Sampaikan Men Support Kita Itu Gak Mungkin Selalu Karena Perbedaannya Itu Ujian Pasti Ada Nah Sekarang Bagaimana Kita Membentengi Diri Kita Biar Kita Tidak Membelikan Ramat Kebahagiaan Kita Sama Orang Lain Di Kuasa Diri Kita Jadi Sampai Ada Yang Bilang Sekalipun Kebebasan Kamu Terkumpung Orang Orang Lain Sampai Terpenjara Gak Bisa Ngapa Ngapain Tetap Kamu Masih Punya Kebahagiaan Yang Bisa Kamu Kendalikan Dalam Dikamu Halnya Dimana Kamu Ejo Walaupun Kamu Ditahan Di Penjara Kamu Menikmati Setiap Saat Dengan Syukur Kamu Akan Memaknai Itunya Semua Yang Terjadi Sama Dirimu Dengan Hal Baik Kembali Lagi Percaya Tadi Kodot Dan Kodot Lagi Itu Semua Perlu 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 Apa Ya Perlu Penanganan Perlu Proses Gak Bisnis Tapi Ketika Kita Mau Memaksakan Diri Untuk Seperti Itu Dan Terus Belajar Belajar Insya Allah Kita Sampai Ketik Itu Dulu Saya Termasuk Orang Gak Paham Gak Paham Ini Maksud Naji Sering Kemana Mana Pak Pak Seneng Kajian Jadi Istilahnya Kalau Ngomongin Masalah Ikhlas Sabar Sudah Paham Banget Tapi Ketika Ngerap Di uji Dengan Pasangan Dengan Anak Apalagi Ibu Itu Langsung Amarah Luar Biasa Tapi Setelah Tau Begini Ya Kan Itu Ada Bisa Ya Mau Orang Ngomong Apa Mau Memberikan Kata Kebahagiaan Sama Dia Itu Menengah Alhamdulillah Kebahas Semua Lima Poin Ya Ini Semua Ini Tentunya Akan Dibahas Di Kelas Ya Dan Untuk Pembahati Yang Ingin Ikut Kelas Boleh Dari Sekarang Di Mendaftarkan Diri Ke 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 Contaknya Anda Boleh Lihat Contaknya Di Instagram Saya Bila Ada Di Suara Sudah Share Pemberhati Nomor Kontak Untuk Anda Yang Mau Ikut Kelasnya Di Instagram Suara Printis Underskod Sukabumi Kemudian Sudah Ada Di Facebook Suara Printis Kota Sukabumi Sini 3,1 FM Dan Juga Nanti Kita Akan Informasikan Juga Ya Tentunya Boleh Ada Dari Sekarang Sekarang Kita Ada Sesi Wancara Dul Jadi Tidak Langsung Masuk Kelas Biar Tau Dulu Anda Masuk Kelas Karena Apa Serius Apat Tidak Tidak Bahkan Hal Inform Cingga Dan Segala Bagainya Itu Waktunya Sesuai Karena Kita Punya Cuma Hari Minggu Untuk Saat Ini Entah Kalau Di Lain Kesempatan Kita Bisa Buka Di Hari Yang Lain Bismillah Mudah Mudah Doakan Sesudah Bajik 4 Alhamdulillah Banyak Support Teman Teman Untuk Terus Ayo siarkan Ilmu Ini Orang Perlu Banyak Dan Emang Untuk Dapat Ilmu Ini Saya Dulu Tidak Habiskan Uang Sedikit Kebadan Anak Itu Sampai Saya Ikutan Training Kemana Mana Saya Masih Kesimpulan Seperti Ini Saya Coba Terapi Ke Teman Satu Alhamdulillah Berhasil Dan Suporkan Kamu Harus Ngasih Memohon Teman 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 Bantuan Teman Sudah Bisa Menghadapi Setiap Masalah Dengan Hati Yang Lebih Baik Sekalinya Pun Kecewek Di Kondisi Dia Tidak Nge Dengan Kondisi Dia Akhirnya Dia Terjebak Mereka Langsung Contact Aku Aku Ingat Ini Oh Ya Baik Lagi Dia Bisa Langsung Biasa Lagi Gitu Cepet Gitu Insya Allah Jadi Makanya Tentang Merhati Insya Allah Kalau Emang Ya Sengguh Sengguh Ya Daftar Di Kontakt Yang Tadi Di Sebelum Dara Boleh Buka Instagram Radio Suara Prinsis And Suara Prinsis Underscores Oke Tidak Terasa Satu Menit Lagi Kebersamaan Siang Hari Ini Mungkin Kesimpulan Dari Tema Kita Di Without My Permission Jadi Gak Ada Orang Yang Bisa Nyakitin Kita Tanpa Izin Kita Jadi Jangan Biarkan Orang Lain Kejadian Atau Apapun Membuat Kita Merana Sensara Sebih Marah Karena Sejatinya Kontrol Hidup Ada Dalam Dari Kita Allah Memberikan Luar Biasa Dalam Dari Kita Kemampuan Bisa Adaptasi Menghadapi Kehidupan Jadi Jangan Takut Jangan Cemas Hadapi Semua Kejadian Yang Ada Dengan Rasa Syukur Sama Allah Insya Allah Itu Sya Terima Kasih Tengah Terima 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 Siang Ini Mendapatkan Kejelahan Yang Luar Biasa Dan Mudah Mudah Pemerhati Semua Dimanapun Yang Mendengarkan Baik Secara Manual Maupun Melalui Audio Streaming Siang Hari Ini Mendapatkan Nafaat Yang Luar Biasa Perbincangan Kita Di Siang Hari Ini Baik Pemerhati Demikian Talkshow Kita Di Siang Hari Ini Mengenai Lima Masalah Sumber Masalah Yang Sering Kita Harapi Dalam Hidup Dan Tentunya Berharap Talkshow Kita Di Siang Hari Ini Bermanfaat Untuk Anda Terima Kasih Insya Allah Kita Bertemu Lagi Di Selain Kesempatan Wassalamuala